Dan kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Damar Sinuko di Semarang, Jawa Tengah. Halo, selamat siang Damar. Damar, bisa Anda jelaskan bagaimana perkembangan terkini terkait dengan kecelakaan ini dan bagaimana pula dengan kronologinya? Mengingat ada informasi mengatakan bahwa truk menerobos palang pintu lintasan kereta dan ada juga informasi kalau truk memang mogok sebelum palang pintu tertutup. Ya, sampai saat ini proses perbaikan dan kemulihan kelintasan kereta Jalan Matukoro-Semarang ini masih dilakukan terus oleh petugas PT Kereta Api 34 Semarang. Bahkan, oleh keselamatan PT KA ini sempat melakukan pemantauan langsung seolah-olahnya proses perbaikan yang masih terus dilakukan. Saat ini sendiri memang sejak pukul setengah lima pagi tadi sudah selesai dilakukan proses evakuasi dari badan truk, kepala truk hingga berpeng lokomotif kereta api berantasan. Bisa Anda lihat di belakang saya ini adalah proses perbaikan yang sempat tergeser karena terasnya benturan antara lokomotif kereta api berantasan dengan truk truk dan saat ini petugas tampak melakukan pelurusan atau penyatuan kembali beberapa kata-kata yang sempat terboncang di mana terhentos benturan dari roda kereta lukuh berantasan yang sempat ambilnya karena menyambar kepala dari truk truk. Dan seperti yang Anda lihat juga, proses perbaikan ini juga dilakukan di bagian bawah, di bagian fondasi rel, terutama juga di bentangan-bentangan atau raka dari jendatan besi yang menupakan jendatan pelurusan kereta di jalan Madukoro, Semarang. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa petugas truk yang bernama Herusi Tanto ini juga telah diamankan oleh apartis polisian dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Dari pengakuannya sementara, petugas truk ini menjelaskan bila truk yang ia kendarai mengalami rem mati kedadak saat berada di tengah rel perlintasan. Dan ketika dia berusaha menghidupkan beberapa kali mesin sempat memang menyala, sempat menyala. Tapi kemudian dia mengaku tidak dapat menggerakkan maju atau mundur dari truk yang ia bawa. Artinya, ada sujaan fenomena medan magnet yang mengakibatkan matinya mesin truk ditambah dengan adanya keselakaan atau gangguan pada bagian alas dari truk atau yang biasa disebut kaki gajah ini. Ada kemungkinan kaki gajah ini yang ada terdapat pada bahwa truk menyangkut di bagian oril. Nah, dalam kejadian tersebut, sang sopir sempat meminta bantuan dari petugas truk perlintasan. Namun memang harapan untuk memperlambat laju berita api berantap ini juga dapat dilakukan sehingga tabrakan pun terjadi. Dan sempat mengaku bila pihaknya kabur untuk mengamakan diri karena pihaknya panik saat itu melihat adanya ledakan di susul kebaran api yang dia menduga akan muncul banyak kurban jiwa dari ketelakaan yang dialami. Damar, menarik ketika Anda mengatakan bahwa di sana juga disebutkan ada fenomena medan magnet yang bisa menyebabkan truk tersebut mati begitu. Apakah sudah ada pernyataan dari PT KAI terkait dengan hal ini? Apakah ini menjadi hal yang lumrah terjadi sehingga patut diwaspadai atau seperti apa? Memang saat ini belum ada kesimpulan dari pihak PT Kereta Api untuk menyimpulkan hal tersebut karena semuanya masih dalam pemeriksaan. Bahkan dari Polda Jawa Tengah sendiri, dari Direkturat Lalu Lipas juga tadi beberapa saat yang lalu telah melakukan elak TKP dengan menerjunkan beberapa peralatan dari TAA atau Trafik Analistik-Analistik di mana untuk mengataui gambaran dari situasi yang terjadi saat itu termasuk dari jarak berapa truk ini masuk. Dan dari hasil pemeriksaan di CCTV sementara, ada terdapat juga sekitar 1 menit 15 detik, yaitu di mana ketika cek ini berhenti di perlintasan kereta, kemudian tidak sampai terjadinya benturan. Jadi menurut dia soker, ketika cek yang dia bawa ini berhenti di perlintasan, di tengah-tengah perlintasan, baru berbunyi sinyal alarm akan kedatangan kereta. Jadi 21 menit 15 detik ini juga masih di dalam evolusi apakah sebenarnya SOC-nya berapa menit ketika signal kedatangan kereta ini harus diperlintaskan dan setelah berapa kereta yang akan melintas. Damar Sinoko, langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih informasinya.